Ya, salam sejahtera baik kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbincangan mengenai harga katak tahun 2021 menjadi perbincangan yang cukup menarik dan sering terjadi di beberapa tempat. Ini menyangkut banyaknya animo masyarakat untuk menanam tanaman pora, tapi kendala dengan harga katak. Di tempat saya, di Kabupaten Sangihe, Provinsi Solusi Utara, sampai dengan bulan April ini harga katak berkisar antara Rp150.000 sampai dengan Rp250.000. Itu pun kalau ditemukan. Kalau tidak, dengan belanja lewat toko online harga sudah termasuk dengan ongkos kirim akan mencapai Rp350.000 sampai dengan Rp450.000 per kilo. Ini cukup dibayangkan. Masih jauh dari musim tanam di bulan 10 tetapi harga katak sudah melambung tinggi. Jadi diperkirakan untuk tempat saya ketika mendekati musim tanam bulan 10, 11, 12, maka harga katak akan mencapai Rp500.000 sampai dengan Rp600.000. inilah yang menjadi kendala bagi para petani untuk dapat menanam tanaman ini karena sulitnya mendapat dibit. Dan katak yang dijual belum tentu juga merupakan katak terbaik karena dengan mahalnya, naiknya harga katak membuat banyak petani-petani yang melakukan oplosan atau memetih katak dan tidak dalam masa dorman untuk diperjual belikan menjadi bibit. Inilah yang menjadi kendala banyak petani yang karena mahalnya harga katak benih katak ini kesulitan menanam kemudian diperhadapkan dengan bibit yang tidak berkualitas. Sehingga menyebabkan banyaknya tanaman yang tidak bertumbuh dengan baik bahkan banyak tanaman tidak tumbuh sama sekali. Oleh karena itu di tahun ini sebaiknya kita lebih jelih memilih apakah kita akan menanam dengan umbi atau dengan katak sekalipun dengan umbi dan katak sudah ada kita harus periksa baik-baik apakah bibitnya berkualitas atau tidak. Sekali lagi harga umbi dan katak terlebih harga katak sudah sampai harga 250 untuk lokalan. Tapi untuk dibeli secara online lewat toko online harga bisa membilang sampai 400.